Terima kasih telah menonton. Ya, ini adalah syuting balik layarnya video-video Mama Kejogja. Siapa saja orang di balik layar video Mama Kejogja, mari kita obrak-abrik coy. Nes, kamu sebagai apa? Kamera BTS. Oh, BTS itu apa? BTS itu ada di sini. Terus kamu kok mega kamera utama? Di motobox. Kamu sebagai apa? Sebagai camper kamera person. Terus apa saja tugasnya ini? Tugasnya yang penting satu merekam. Oh merekam, itu doang? Iya. Oke, gayanya mana? Lanjut ke bapak satu ini. Ngomong dulu, Bang. Kalau ke stasiun lewat mana, Bang? Lewat jalan Praela. Oke. Abang, sebagai apa, Bang? Sebagai apa ya? Apa kalau nyuruh serius kayaknya? Enggak, dipaneban jadi apa, Bang? Oh, asisten kamera. Terus? Coba ngomong asisten kamera. Sebagai asisten kamera. Terus? Itu sebagai editor juga. Oh, editor. Iya, lagi belajar. Belajar dulu ya? Belajar dulu. Semua itu butuh proses. Oh, iya. Ini yang ditulis Gunawan. Ini tulisan ini mau diapain, Gun? Nantinya? Ya, mau di baca lah buat shooting mau pakai nanti. Mas kepeng. Oh, gitu. Jadi nanti kamu ngapain? Megang kertasnya? Iya, megang ini. Cantu ini. Oh, gitu. Pas lagi action ya? Iya, action. Oke, oke. Nah, masa. Oke, yuk. Draw and action. Zak, coba jelasin gearnya, Zak. Gear yang dipakai buat shooting. Ini adalah kamera 70D. 70D. 70D ini mantep banget. Sudah. Tapi buat film layar lebar, nggak cukup. Iya, iyalah. Terus lensa? Ini ada lensa width 10-22mm. Ada baterai pasti. Ada lensa fix 50mm. Yang pasti ada Slotip. Slotip. Dan nggak kalah juga Ada... Woyah. Nah, ini aku jeneng ini. Clip on. Clip on. Clip on. Pasti ada baterai alkaline. Harus alkaline ya? Harus. Harus. Kalau alkena, jangan. Itu kimiawi. Oh, iya. Terus, selain kamera, kita butuh apa sih? Butuh telen. Oh, butuh telen. Telennya mana? Tidur. Oke. Terus, habis itu butuh apa lagi sih? Minta nasi badang, launya ayam panggal. Nessa Arzah Gunawan dan anak-anak panembahan lainnya salah satu contoh anak-anak yang memang serius untuk belajar. Untuk tahu tentang dasar-dasar video, iklan, bahkan film. Di panembahan film, sebuah komunitas yang saya bentuk menjadi arena mereka belajar. Kami benar-benar saling sharing dan diskusi soal apapun. Gak ada ilmu yang saya sembunyikan, juga mereka. Karena kami pun sama-sama belajar dan sama-sama ingin tahu. Di panembahan juga lah, saya banyak bertemu anak-anak yang punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama. Ingin tahu banyak soal film. Dari mereka pula, saya dapat banyak ide dan inspirasi dalam berkarya. Mereka masih muda, masih fresh, masih banyak cita-cita yang mereka ingin capai. Jadi, gak ada istilahnya saya guru atau mereka murid. Semua sama. Justru buat saya, mereka lah guru-guru saya. Terima kasih banyak teman-teman magang. Kalian memang luar biasa. Luar biasa kalau makan nasi padang, cu. Sudah syuting hari ini, kita sudah selesai. Dan Alhamdulillah, tempat-tempat sudah capek. Sudah letih. Tapi ini sudah ada nasi padang. Ini belum tadi. Habis. Kalian mirip ya? Atas 10 ya? Mas hati-hati mas ya. Thank you hari ini. Berarti besok kita syuting lagi? Di kalirinya, yang dipantengin untuk syutingan kita yang berikut-berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.